mbak mbak iya pak aku tuh bingung dong apa nah ini masa aku disuruh jadi MC di acara pengajian besok emang kenapa? ya kan emang gak bisa kan emang masih grogi bicara di depan umum banyak orang tua-tua itu kan kan udah mbak bilang dari dulu kamu tuh mulai latihan public speaking ngomong di hadapan umum karena itu tuh penting banget buat kedepannya salah satunya misal disuruh jadi MC kayak gitu tuh kan sekarang udah banyak tuh kelas public speaking online juga tinggal di rumah aja nih kemarin tuh mbak abis lihat nih poster kelas public speaking nah nih kelas public speaking bersama predesi channel bayarnya suka-suka padahal sekarang kalau kelas public speaking tuh berapa sih 100 ribu 200 ribu kayak gitu gitu dan ini 8 kali pertemuan terus maksimalnya 15 orang jadi kan nanti bisa lebih efektif gitu kan dan ini tuh bagusnya 40% materi 60 persennya praktek kalau yang seminar-seminar itu kan biasanya kebanyakan teori aja kan terus kayak gak ada prakteknya atau feedbacknya ini udah 60% praktek dapat feedback terus bisa free konsultasi public speaking matri ini juga banyak nih presentasi sambutan pidato MC nah MC juga kan kamu bisa dapet tuh presentasi juga kamu kan kalau di kampus suka presentasi kayak gitu nah ini bisa nih ikut aja betul banget gengs buat kamu yang masih grogi ngomong di hadapan banyak orang atau bingung waktu mendatang disuruh yang menjadi MC ikut aja yuk kelas public speaking online barang pada DC channel di kelas ini kamu bakal lebih banyak prakteknya gengs istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubwono 10 kembali menegaskan agar masyarakat mengatakan pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 mantepnya lagi kamu cukup bayar semampu kamu aja predesi channel nggak mau memberankan kamu yang pengen belajar bareng gengs jadi gimana gengs tertarik buat ikut kelas public speaking para DC channel yang mau ikut yang mau gabung langsung aja kontak nomor HP di bawah ini ya sampai jumpa di kelas public speaking online para DC channel dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax